Intro Dewan Kudeta Konstitusi harus dihancurkan Sutoyo Abadi Hampir semua opini masyarakat tanpa kecuali Dari masyarakat awam sampai level ahli di bidang masing-masing Larut pada masalah limbah yang dimuntahkan rezim dan oligarki Yang telah berani menamakan diri Dewan Kudeta Konstitusi Terang-benderang mereka hanya akan membawa rekayasa opini pada satu tujuan Untuk tetap melanggengkan kekuasaan Sudah buta dan membutakan diri urusan konstitusi yang membatasi kekuasaan Akan dijebol menjadi kekuasaan untuk selamanya Teringat Dracor berjudul The Emperor, Owner of the Mask Kisahnya tentang Raja Palsu yang dijadikan boneka Namun ketika Raja Asli hendak kembali ke istana Justru terjadi perebutan tahta antara keduanya Dewan Kudeta Konstitusi mestinya menyadari bahwa jabatan publik itu amanah Tidak untuk dikejar apalagi diperpanjang dengan segala cara dan alasan Untuk menabrak konstitusi Cukup satu periode telah membawa keburukan Ketika membolehkan dua periode Justru membuka incumbent sindrum memaksa ingin tiga periode Para diktator sering lupa kapan harus lengser ke prabon Juaca kekuasaan sering menjadi candu berkuasa selamanya Sehingga untuk turun dari kekuasaan harus dipaksa oleh rakyat Atau dilengserkan secara paksa Pertarungan perpanjangan masa jabatan serta kedok pemilu 2024 Akan disulap menjadi operasi bendera palsu Masih akan berlangsung Mereka tetap pada tujuan kekuasaan Tidak ingin dilepaskan apapun alasannya Terjadi pertarungan antara wacana menunda pemilu Dan perpanjangan masa jabatan Virus kekuasaan Xi Jinping menjadi inspirasi rezin Kekerasan dan memaksakan kehendak tidak dapat dihindari Saat ini sedang terjadi kekuatan rakyat Dengan amunisi keuangan yang maha kuasa Tiba-tiba muncul kekuatan Anies Baswedan Ini jelas menjadi turi Karenanya harus dimusnahkan Mereka dibayangi kekhawatiran bahwa Anies Baswedan Bisa muncul sebagai presiden Dan lambang kekuatan people power Mobilisasi perlawanan terhadap Anies Baswedan Tampak dari semua arah Disusun alasan yang dibuat-buat Inkambensi membawa moral hazard yang terbukti Mendorong para diktator lupa Kapan harus lengser Terus merekayasa dan memperkeruh keadaan Agar jabatan tidak lepas dari genggaman Kondisi seperti ini jelas Membutuhkan kesadaran semua pihak Masyarakat harus bersatu Melawan dan memusnahkan Dewan Kudeta Konstitusi Kalau rakyat atau masyarakat lengah Maka negara akan menjadi taruhan Hancur atau bahkan Pisa lengah dari muka bunyi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!